Sabtu siang bertempat di rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana ditunjuk secara langsung menjadi Ketua Paguyuban Gunung Jati Cirebon. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana terpilih menjadi Ketua Paguyuban Gunung Jati Cirebon wilayah Kota Jambi. Maulana ditunjuk secara langsung oleh tokoh Paguyuban dengan disaksikan kelompok masyarakat Kota Jambi yang berasal dari Cirebon. Alasan Dr. Maulana terpilih menjadi Ketua Paguyuban dikarenakan Maulana memiliki keturunan darah dari sang ibu yang asli masyarakat Cirebon. Maulana juga sejak lahir hingga memasuki usia remaja menghabiskan waktunya di Cirebon, Jawa Barat. Terpilihnya Dr. Maulana bertujuan untuk membentuk kepengurusan warga asli Cirebon yang berdomisili di Kota Jambi untuk mempererat silaturahmi antar sesama. Diharapkan dengan hadirnya Paguyuban bisa memberikan kontribusi dan kerjasama untuk ikut serta memajukan Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana berharap dengan adanya kepengurusan Paguyuban ini sebagai forum silaturahmi yang bermanfaat. Sehingga dapat bersama-sama membantu pemerintah Kota Jambi membantu dan mendukung bekerjasama untuk kebaikan kemajuan Kota Jambi. Kami mengadakan silaturahmi dengan Paguyuban Gunung Jati yaitu masyarakat Jambi yang berasal dari Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majaleka. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kekuarga ini. Karena kami menyadari bahwa dalam membangun Kota Jambi butuh melibatkan praserta dan dukungan semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat Jambi yang berasal dari Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majaleka. Yang bermanfaat, tukar informasi, dan sama-sama berjuang. Karena kita semua sudah berada di Jambi, berarti menjadi bagian dari masyarakat Kota Jambi yang sama-sama berjuang untuk pembangun Kota Jambi, membantu program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas program ini. Terima kasih.